Saudara sebuah bajai menabrak bagian belakang mobil dengan kecepatan tinggi di Pademangan, Jakarta Utara. Diduga sang sopir bajai mengantuk. Kerasnya benturan, membuat bagian depan bajai ringsek dan membuat sang sopir terluka parah. Orban sempat terjepit badan kendaraannya dan kini tengah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Kecelakaan berawal saat bajai ini melaju dari arah Ancol, Jakarta Utara menuju kemayoran Jakarta Pusat di jalur lambat. Diduga sopir bajai mengantuk hingga akhirnya menabrak mobil yang tengah berjalan di depannya. Awalnya kegaraan bajai nama mobil pribadi. Satu arah dari arah tren kemayoran, arah kemayoran, arah selatan. Dia tepat di jalur lambat, bajai ini diperkirakan diduga mengantuk, menabrak belakangnya mobil. Ya, saya datang ke TKP, sudah keadaannya bajai sudah rusak. Atau menurut kakti, korban dibawa ke korban pulau Tianti Saromo. Selamat menikmati.